Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Renza Aditya, di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai penyimpanan data digital. Eits, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Penyimpanan data digital Pertama ada compact disc atau CD. CD merupakan sebuah cakram yang memiliki diameter 12 cm. Biasanya digunakan untuk menyimpan data berupa rekaman suara digital, seperti musik, yang dapat menyimpan kira-kira 0,75 GB data. Cara menyimpan data dalam CD yaitu, sinyal musik, yang berupa data analog pertama kali harus dikonversi ke sinyal digital, atau sederetan kode binar 0 dan 1. Selanjutnya, deretan binar tersebut dicetak pada CD. Proses ini dilakukan dengan membuat sejumlah pit pada CD. Bagian lintasan pada CD tanpa pit disebut LAN. Lalu, bagaimana CD dapat membaca data? Data yang dikodekan dalam pit-pit dibaca dari pemantulan seberkas laser oleh permukaan aluminium. CD menggunakan laser saat memutar dan merekam data. Alur kecil pada permukaan CD dibaca oleh laser dan diinterpretasi menjadi suara. Selanjutnya, ada DVD atau Digital Versatile Disc. Hampir mirip dengan CD, hanya saja panjang pit dan kedalaman pit lebih pendek daripada CD. Dan juga, kapasitas penyimpanannya juga lebih besar daripada CD, yaitu 4,8 GB. Biasanya, DVD ini digunakan untuk menyimpan software dan juga aplikasi komputer yang lainnya termasuk game dan juga file untuk video. Untuk mengetahui isi dari sebuah DVD, maka akan dibutuhkan DVD player. Lalu, ada pita magnetik. Media penyimpanan pita magnetik terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pada pita kaset. Biasanya, digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk analog dan perekaman data dilakukan secara sekonsial. Sehingga, untuk mengakses data yang terletak di tengah, drive terpaksa memutar gulungan pita hingga head mencapai data tersebut. Selanjutnya, ada floppy disk. Bentuknya menyerupai kaset dan menggunakan perekaman magnetik. Pembacaan dan penulisan data kepiringan magnetik dilakukan melalui head yang akan menempel pada permukaan piringan. Diskette versi akhir berukuran 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 MB. Tapi, saat ini floppy disk sudah tergantikan oleh flash disk dan CD. Lalu, ada flash disk. Merupakan alat penyimpanan data eksternal yang saat ini banyak digunakan untuk menyimpan data. Bentuknya beragam. Ada yang seperti pena dan ada yang bulat lonjong. Umumnya, memiliki lebar 17 mm dan tinggi 8 mm dan dicelokkan ke port USB. Serta, memiliki kapasitas penyimpanan yang beragam. Misalnya, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada kartu memori. Merupakan alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya digunakan pada ponsel, kamera digital, handycam, dan lain-lain. Alat ini mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan seterusnya. Kapasitas terbesar saat ini adalah tipe CF atau Compact Flash dengan 8 sampai 16 GB. Untuk membaca data, diperlukan perangkat pembaca kartu memori atau memory card reader. Nah teman-teman, materi mengenai penyimpanan data digital kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video pura-pura tahu fisika lainnya. Terima kasih telah menonton!